Intro Memberikan julukan untuk para profesional player bukanlah hal yang biasa di industri e-sport. Kali ini, Speed e-sport akan membahas julukan-julukan yang dimiliki oleh para pro player Mobile Legends. Biasanya, julukan datang dari para netizen maupun caster yang sedang membawakan sebuah turnamen. Terkadang, para pemain lebih dikenal dengan julukannya daripada nama aslinya. Julukan biasanya diberikan kepada pemain yang memiliki potensi yang besar atau memiliki sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian para netizen. Apakah kalian tahu julukan beberapa pemain di Mobile Legends? Yuk langsung aja kita bahas! Yang pertama, Baby Alien Albert Berkat kerjasama dan kemampuan yang sangat apik, Albert pun mendapatkan julukan yaitu Baby Alien dari para caster MPL ID season 6, hingga istilah tersebut juga digunakan oleh para penggemar se-game e-sport ternama ini. Baby Alien sendiri berarti bahwa meski sangat muda dan menjadi pemain baru di kompetisi ini, namun ia berhasil tampil impresif dan kemampuannya diakui oleh banyak orang serta mampu membuat para penonton terkesima dengan skill yang ia miliki. Dari minggu ke minggu, Albert menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan, namun juga mampu mengimbangi para alien dan membuatnya dijuluki Baby Alien oleh Southcaster dan penonton. Debutnya di MPL tergolong sangat sukses. Eric Albert bahkan mendapat predikat MVP of the week selama beberapa minggu. Vinya masih hidup kali ini. Vinya pun masih bisa bertahan, Web Minion habis, masih bisa bertahan dan shutdown. Shelly Boy pun harus menghilang, tapi Web Minion kembali hadir. Albert dan Sin harus berjibaku untuk bisa mempertahankan, masih bisa mendapatkan Web Minionnya. Tapi untuk Sin bisa tidak dihilang. Sinnya sudah tumpah, tersisa Arbon seorang diri. Dan lihat, Abon coba tumpah, tersisa seorang Abon. Apakah Albert mampu mempertahankan latahnya kali ini. Minion sudah mulai masuk, Super Minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri, memberikan FBI Alien. Masih ada crossbow, oke, dan terjata. Terjata. Why, but, no, masih bertahan dari seorang Albert. Malah sekali dimakan, Leo Murphy-nya yang menjadi korban. Satu Web Minion kembali hadir. Dua orang ini bisa kamu dapatkan, atau jangan-jangan malah menjadi korban. Ini sudah ada saat kita tracen. Lihat Minionnya sudah mulai masuk, Amat langsung fokus, masih ada Winter Tracen. Udah pun juga, Albert ada-tercang. Albert sampai alien, mampu mempertahankan. Yang kedua, kepala manggis atau Ryzen. Julukan Ryzen ini si kepala manggis memang sangat unik. Sebab sudah tercetus karena ide dari komunitas PUBG Mobile Malaysia menurut Ontego. Kenapa bisa muncul itu, di langsung spontan seperti itu. The hair? Apa sebabnya? Masa di PMCO 1, mukanya Ryzen seperti seorang yang sangat sombong. So, pembina-pembina di Malaysia selalu kasih dia nama-nama yang agak menarik lah di dalam chat. Ada yang memanggilnya kepala terung, ada yang memanggil kepala manggis, karena rambutnya warna purple kan? Ya. Kalau Bumi pun bila mula casting, mula labelnya sebagai kepala manggis lah. Dan kemudian, semasa di Global Final Malaysia, saya jumpa dengan Babila dan Ispan. Dan kemudian, saya tanya, kalau saya mau cakap kepala manggis, oke. Ya, kamu tidak ada masalah kan? Kamu tidak macam marah kan? Dan bila cakap, go ahead, cakap saja. Tidak ada masalah. Sebab bila sendiri cakap, boleh. Maka saya mulai memang 100% panggilnya kepala manggis lah. Tapi, saya rasa, fan-fan di Indonesia tidak tahu benda ini sampai casting game BTR yang chicken itu. Ya. Tapi, kami memang sudah panggil dia kepala manggis for a very long time. Ya. Dan fan di Indonesia cuma tidak tahu saja lah. Tapi, sebab game itu orang tahu lah, custom Malaysia panggil dia kepala manggis. Sebagai salah satu pemain yang paling disegani di kancah scene PUBG Mobile Dunia, Ryzen memang sudah memiliki banyak julukan dari para penggemarnya. Salah satu julukan yang paling melekat dengan rusher Bigetron RA ini, yaitu si kepala manggis. Wah, masuk dengan Ryzen! Splash yang sungguh baik. Super manggis, Super Ryzen mendapatkan 2 pemain yang ada di dalam dia persis. Tapi, kali ini Mavi bakal melanjutkan pusat percukar Bigetron. Satu tumbang masih bisa selamat. Backup di dalam belakang, Ryzen memberikan covering fire dan berhasil mendapatkan 1 orang. Dua orang masih berusaha naik dan sukses tidak bisa diselamatkan. Ryzen, the last man standing dari tim Bigetron. Masih bertahan di arah berbukitan yang diberikan ini dan berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Hanya ada sedikit Wipen yang dipunya dan Ryzen mendapatkan korban berikutnya lagi. What a nice shot, jump shot dan hampir ratang! Seorang diri Ryzen berhasil memulakan OR. Seutunya menuju ke arah lobby. Ryzen, gokil! Wow, gila, gila. 4 orang datang sama Ryzen sendirian. Kita bakal lihat kali ini, apakah bisa meratakan tim Yudo? Dapetin satu. Kita bakal lihat Ryzen super manggis, tapi it's okay. Nomor 2 pun it's okay, man. Yang ketiga, Bapak Assassin atau Aura. Jangan heran kalau ketika Aura streaming, Win Red Hero Assassin-nya begitu tinggi. Dari Rancelot sampai Fanny. Jika dipakai Aura, kalian wajib waspada loh. Soalnya, emang gak ada lawan. Di pertandingan profesional pun, dirinya dikenal sebagai pengguna assassin terbaik di kelasnya. Padahal, dulu banyak pemain assassin yang cukup mengerikan. Namun, Aura lah yang dinobatkan sebagai Bapak Assassin Indonesia. Identitasnya ini terus melekat kepada Aura meskipun dirinya sempat pindah role menjadi offlaner. Meskipun kapasitasnya menggunakan fighter tetap besar, tapi julukan Bapak Assassin Indonesia tidak bisa dihilangkan. Dan akan terus melekat sampai sekarang. Bahkan di setiap streamingnya, Aura masih disebut-sebut jagonya assassin. Agresif, agar depan, anak gist. Masjid-sebut lagi, Masjid-sebut juga. Sekarang dua pemain, sementara Ade sini menjemputin satu, tapi udah ngasih kemana lagi. Lampunya mati, lampunya sudah mati. Di situ gelap. Sementara kita lihat, Aya, berhasil tendam. Masih ada drag-drag, rest. Aura semua juga ada silpo. Ada Aura, Aura take the double. Aura, looking for triple. Looking for triple. Demberan terlalu low. Masih ada. Oh, triple. Apakah bakal jadi maniac? Apakah? Oh, tidak. Tidak bisa. Tidak jadi maniac. Yang keempat, Danki atau tanker terbaik di Indonesia. Dari semua hero tank, Danki paling dikenal lewat kehebatannya memakai Chowu. Bisa dibilang, pencetus dari meta Chowu tank adalah Danki yang akhirnya masih sering dipakai di turang main MPL season ke-7. Meskipun identik dengan Chowu, yang membuat Danki sampai dijuluki bapak tanker Indonesia adalah karena hero poolnya yang sangat luas. Dari Grok, Akai, Kaja, sampai Lolita bisa dijadikan sebagai frontliner yang mematikan oleh Danki. Julukan ini sebenarnya sudah melekat kepada Danki semenjak dirinya jadi juara M1 World Championship bersama dengan Squad World, yaitu One, Aura, Rek, dan juga Luminer. Akhirnya, hingga sekarang, meski sudah pensiun, Danki tetap dianggap sebagai salah satu tanker terbaik di Indonesia. Ilang dua harusnya. Ilang dua harusnya. Oh, yang dua. dan sekarang Immortal yang pecah hilang sama Rek Dilly di bottom lane oh my god, hilang 2 dari XR Doomken, mereka terlalu memaksakan diri untuk fight dari jungle harusnya mereka nah hadirin, menunggu Lordnya masuk, dan mereka melakukan defense di area yang dipinter turut di area mid karena Lordnya bakal bergerak arah mid lane kali, ini Downkey masih standby, Luminar masih standby jangan bilang dia mau diving, jangan bilang dia mau diving, Flaker keluar, WF Flaker dikasi dengan ini gak masalah, masih hidup, masih hidup Rodkinya oh my god di dua orang, WF Flaker Hitler, Hitler, no! yang kelima ada Zuxilusi, atau yang disebut Tachibana Bersaudara mereka merupakan duit mematikan yang dimiliki oleh Bigetron Zuxi dan Luxi kerap diberikan julukan sebagai Tachibana Bersaudara karena memang mengacu pada karakter kembar yang jago main bola di film Tsubasa karena keduanya sama-sama memiliki kecepatan tangan yang sangat tinggi sehingga menjadi panutan bagi para pemain PUBG Mobile oh, Luxi ditembakin dari sebelah kanan Queso sudah mulai menunjukkan jati dirinya dan ada tembakan lagi ke arah mobil yang ditempatin sama satu pemain dari tim Tsubasa wow, mengambil celah sempit di bawah kolong mobil, mendapatkan satu poin kill Bigetron ke arah tim Tsubasa kita bakal klik lagi dari tim BTR akan coba ngebaking keadaannya, dua lawan dua lawan satu BTR bakal nge-push ke arah atas, Marco udah ngumpet aja lagi berusaha tolonglah Marco jangan ikutan dulu biarkan ini fokus dan Marco diambil sama Zuxi poin kill mulai bertambah, dua lawan dua kondisinya, dua tim yang tersisa TQ sudah hilang kali ini, Eagle bakal melakukan proning akan sedikit memberikan surprise kalau ada pemain bikin run yang tiba-tiba naik ke atas bukitnya terlihat satu orang bakal langsung diambil siapa yang bakal terjatuh Eagle berhasil diamankan, dua lawan satu kali ini tapi Zuxi cukup sekarat Luxi harus bisa melakukan backup dan Tsubasa bakal langsung masuk ke dalam sana kali ini apakah bisa mendapatkan chicken dare untuk Bigetron Miramar terlihat satu orang proning, Luxi berhasil diamankan, Zuxi bakal nombol dan win-win-win-win chicken dinner Bigetron Red Aliens mendapatkan chicken di Miramar wow, tujuh kill untuk seorang Zuxi sendirian dan what a game barusan, bener-bener gila banget yang keenam ada Flip Zeder, Egg Diablo Bunny alias Flip Zeder merupakan mantan leader dari boom e-sport Valorant yang telah berhasil membela tim di Challengers ID stage 1 2 2022 sebagai turnamen internasional pertama sekaligus terhebat yang pernah mereka lalui sebagai salah satu player di Indonesia yang berkualitas internasional Flip Zeder memiliki kemampuan call dan aim solid selaku IGL berdasarkan performa mereka di sepanjang 2022 kebersamaan Flip Zeder dengan boom e-sport pun harus berakhir di 2022 kini ia membela tim RRQ di Liga Franchise dibalik kehebatan Flip Zeder ternyata ia menjadi bahan candaan para pro player dan streamer lain yaitu ia dijuluki sebagai Eggman dikarenakan banyak orang menganggap bahwa bentuk kepala Flip Zeder seperti telur tentu hal ini merupakan sebuah candaan bagaimana Flip Zeder adalah salah satu pro player terbaik ke orang di Indonesia Egg Diablo muncul karena match pertama boom di Champions adalah melawan Niai Trip Optic yang memiliki julukan El Diablo untuk satu match mungkin cocok Flip Zeder dipanggil Egg Diablo karena berhasil menaklukan Optic Gaming di map BZ wah gila bahaya nih lu liat deh lu liat Vipernya lu liat Vipernya FNS FNS lu liat Vipernya FNS FNS aduh gak denger ya lari loh padahal timing wow nice man nice money gokil mantapan gimana nih menurut kalian spinarse komen di bawah ya untuk informasi seputar game nonton di sini jangan lupa like comment dan subscribe bye bye so capacit bit 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 Terima kasih.